Pemirsa pada keberlangsungan Pilkada Serentek 2024 di Kabupaten Buarujabi terdapat daerah yang menjadi prioritas pendistribusian, yakni daerah terjauh, tersulit, dan perairah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujabi telah melakukan pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik Pilkada Serentek 2024. Terdapat tiga kategori daerah prioritas di Kabupaten Buarujabi. Di antaranya kategori terjauh, tersulit, dan perairan. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, daerah kategori terjauh yakni Kecamatan Bahar Selatan dan Bumpeh. Kemudian daerah tersulit yakni Kecamatan Bahar Selatan, Desa Tanjung Lebar, dan Kecamatan Sungai Gelam, Desa Ladang Panjang. Terakhir daerah perairan, terdapat tiga kecamatan. Kecamatan Sekernat, terdapat empat desa, yakni Rantau Majo, Kedotan, Kerangan, dan Tantan. Selanjutnya kecamatan Taman Rajo, yakni Desa Omanismato dan Kemingking Luar. Terakhir kecamatan Kumpih, terdapat empat desa, yakni Rantau Panjang, Rondang, Londrang, dan Sungai Aur. Kecamatan distribusi logistik, dari hasil yang kita petakan, berapa titik yang dianggap perlu prioritas dalam pendidikan ini? Kita ada tiga kategori untuk pendidikan logistik ini dalam mitigasi kita pertama, daerah terjauh, kemudian daerah terairan, kemudian daerah tersulit. Untuk daerah terjauh, kita ada di dua kecamatan, di Kecamatan Bahar Selatan dan Kecamatan Mpih. Kemudian untuk kategori daerah tersulit, sulitnya masih dalam inilah, untuk di daerah Morjambi ini pertama di Kecamatan Bahar Selatan, itu ada di Desa Tanjung Lebar, ini karena mengingat medan, jalan yang cukup susah. Kemudian ada tiga dosun di sana, ada dosun Sungai Jerat, Pitsinyal, kemudian ada dosun Tanjung Mandiri, itu kita distribusikan lebih awal tentunya, mungkin pada pagi harinya. Kemudian ada daerah perairan, daerah perairan ini mencakup tiga kecamatan, kalau yang paling dominan itu ada di Kecamatan Sekernan, kemudian ada di Kecamatan Kumpe, ada di Kecamatan Taman Prajo. Di Kecamatan Sekernan sendiri, ya di seberang-seberang sengerti inilah, ada Tantau Majo, kemudian ada Tantan, Kerangan, Kedotan, kemudian di Taman Rajo itu ada Desa Manismato, Desa Rukam, Desa Mkhengluar, kemudian itu di Kecamatan Kumpe, ada beberapa desa, Rondang, Londrang, kemudian Rantau Panjang, ya saya rasa itu desa-desa yang distribusi logistiknya, menggunakan dua model transportasi setelah dimasukkan ke dalam truk, kemudian dibongkar, lalu berpindah ke transportasi pompong ataupun keteng. Kalau untuk TPS-nya, itu berapa? Tidak ada ya? Untuk mengantisipasi supaya penerbiusan ini lancar, langkah apa yang kita lakukan, Pak? Bagaimana? Supaya distribusi ini lancar ke daerah-daerah yang disebutkan tadi, langkah apa yang kita siagakan? Pertama, sejak awal kita sudah melakukan mapping pemetaan distribusi logistik bersama dengan kawan-kawan PPS, PPK, karena mereka yang menguasai medan yang tahu persis kondisi jalur distribusi logistik ini. Kita lakukan rakor, kemudian kita mapping, kemudian kita minta bantu dengan stakeholder terkait. Seperti dalam waktu dekat kita akan mengadakan rakor dengan stakeholder, dengan prokopimda, dengan seluruh pemangku kepentingan di Moro Jambi, misalnya seperti daerah-daerah yang memang susah terjangkau oleh kendaraan yang tidak double cabin. Kita minta bantu pemerintah untuk menyediakan double cabin, kemudian di transportasi air, misalnya kami terkendala dengan moda transportasinya, kami minta bantuan BPBD dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk memudahkan jalur distribusi logistik. Kalau untuk distribusinya, serentak hamil satu atau lebih dulu mereka ini? Kita merencanakan seluruhnya itu keluar dari Gudang Kapi Ustim Moro Jambi ini di tanggal 26 November atau hamil satu. Mungkin yang desa-desa ataupun daerah-daerah yang kategori yang saya sampaikan tadi, itu kita distribusikan lebih awal pada pagi harinya. Karena seremonialnya itu kan biasanya kita menunggu unsur-unsur prokopimda untuk hadir terlebih dulu. Namun yang terkategori terjauh, jadi tetap kita berangkatkan lebih dulu. Tapi tetap di tanggal 26. Ini gak pengawalan ketat berarti ya? Iya. Dalam pendistribusinya logistik pada daerah prioritas tersebut, tetap dilakukan pada 26 November. Namun didahulukan menuju TPS dari Gedung Penyimpanan Logistik. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!